Intro Media sosial diramaikan dengan rekaman detik-detik peluncur roket MLRS Ukraina dipukul habis amunisi lancat Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada selasa 11 April 2023. Tampak MLRS Ukraina yang terparki rapi sebelumnya diintai drone Rusia di tanah lapang. Pasca posisinya ditemukan, amunisi lancat segera menyambangi target. Dalam keterangan unggahan disebutkan lancat dari Divisi Lintas Udara ke-98 Rusia menghantam MLRS dalam hitungan detik. Nampak jelas bahwa drone tersebut dengan serangan presisi mengenai tepat di tengah paket pemandu dengan roket. Akibatnya seluruh muatan amunisi meledak hingga membuat MLRS hancur berkeping-keping. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebagai informasi, kenderaan udara tak berawak lancat dikembangkan oleh Salah Aero. Senjata tersebut dimodernisasi dengan mempertimbangkan pengalaman operasi militer khusus di Ukraina. Drone ini memiliki hulu ludak kuat yang memungkinkan untuk menyerang howitzer, tank, kenderaan lapis baja, radar, sistem pertahanan udara dan tenaga musuh dengan andal. Rusia melaporkan secara total 406 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.736 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Giv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 179.320 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-412. Terima kasih telah menonton!